Oh, terserah. Adi. Kenapa, Adi? Bobby. Kenapa kamu nangis, nak? Oh, pasti lihat mukamu ini yang serem, ya. Pak, bukan muka saya lah. Ini nih, dia ada luka-luka tuh. Ya ampun, Bobby. Kaki kamu kenapa luka begini? Diki, Pak. Diki? Pasti kerjaan Diki anaknya Satria nih. Satria siapa, Pak? Satria itu teman saya sekolah dulu. Emang orangnya bandel. Suka ngebully lagi di sekolah. Ngebully? Wah, ngebully itu nggak bener tuh, Pak. Saya paling sebel banget sama orang yang suka ngebully. Pokoknya saya dukung Bapak. Itu harus dikasih pelajaran tuh. Eh, Mas. Kasih pelajaran tapi, itu korannya dong. Itu baru saya beli kok dipejek begitu sih. Untung aja. Bapak saya keturunan orang baik. Jadi, saya nurunin Bapak saya. Jadi anak baik-baik. Maaf, Mas. Memangnya dulu Bapak Mas dukung ojek juga ya? Wah, Pak. Kalau jadi driver ojek itu bukan masalah turunan, Pak. Masalah rejeki. Aduh. Eh, Mas. Eh, Pak. Makasih ya. Sudah mau ngurusin luka anak saya. Oh iya, sama-sama, Pak. Ya, hitung-hitung juga. Saya menambah skill masalah mengobati luka begitu lah. Yang penting kan sekarang anaknya sudah tidak menangis lagi, toh. Anak saya sudah sama mamanya di kamar. Biar dia istirahat dulu. Oh iya. Cuma kalau di sini, dia masih suka takut lihat muka Mas sih. Kenapa jadi muka saya, Pak? Saya kan bukan minatang buas, bukan komodo. Ya, mungkin pandangannya kayak serem-serem gitu kali, Mas. Eh, Rinto. Anak kamu sudah bikin anak saya luka-luka. Eh, anak kamu itu sudah lukain anak saya. Sembarang aja kalau ngomong ya. Kak, saya lo ngapain di sini sih? Ya lo ngapain di sini? Saya kan sedang melerai ini. Tidak lihat, Kak. Ya, gue lagi nganterin. Eh, kamu waktu zaman SMA dulu kamu sudah bandel. Guru dilawan. Teman di zailin. Eh, kamu sering dipanggil guru berpe tiap hari. Daripada lo, lo suka tawuran. Suka ribut. Ingat, Kak? Lo kan hampir dikeluarin dari sekolah. Ingat, Kak? Tahan, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Katanya mau dukung saya, mau belain saya. Sekarang kok mana bisa? Mas! Lawan dia, Mas! Lawan! Ayo, Mas! Udah omelitasi! Katanya mau dukung saya, Mas. Udah omelitasi! Udah omelitasi aja! Jangan digesak, ampun si Rinto ini! Ayo, Mas! Udah, Mas! Ajar aja! Ini kenapa jadi kami yang harus berkelahi sih, Pak? Kayak saya juga sih, ngapain sih? Ya, lo sendiri kenapa? Lo mau ngelawan gue? Lo berani sama gue? Sekarang kita sama-sama tarik nafas. Satu, dua, tiga. Dua. Nah, kalau gini kan enak. Sekarang giliran, Pak Satria. Silahkan cerita terlebih dahulu, Pak. Permasalahan Bapak apa? Nah, Mas Seno tadi kan dia sendiri. Kalau kaki dan tangan anak saya luka-luka. Saya nggak minta apa-apa, Mas. Saya cuma minta tanggung jawab saja. Lah, kan anak saya juga luka-luka. Nih, Mas Betta nih saksinya. Harusnya juga kamu yang harus tanggung jawab. Eh, Pak. Tahan. Jangan emosi. Tarik nafas. Buah. Bet. Emang bener? Anaknya Bapak luka-luka juga. Ya, benar dong kakek saya. Kan tadi saya sudah bilang, Saya ikut membersihkan lukanya adik Bobby itu. Buah. Eh, inget. Nggak boleh emosi. Tarik nafas. Buah. Udah gini aja. Mendingan kita panggil anaknya Bapak. Langsung cerita di hadapan kita. Enak aja. Nanti anaknya bohong kayak Bapaknya. Kamu yang bukan itu. Eh, inget-inget Bapak. Nggak boleh emosi. Tarik nafas. Buah. Pak. Ini anak ini, Pak. Lah. Ini anak saya, Diki. Eh, duduk sini. Nah, ayo ceritakan semua kejadiannya ya. Enak aja. Anak saya dong duluan cerita. Udah bisa anak saya dulu. Anak saya. Udah, udah cerita. Udah, udah. Pak, pak, pak. Daripada berebut. Mending kita sweet aja. Yaudah, kita sweet. Nah. Pak Satria yang menang tuh. Langsung saja. Diki, ayo cerita. Diki, ceritakan semuanya. Diki, kenapa nice nak? Ayo cerita. Nggak usah takut. Om itu serem, Pak. Diki takut. imuamu. Rossji.